Ikan Gupi Ikan Gupi bisa ditemukan hampir di setiap toko ikan hias. Perkembang biakannya yang terbilang cepat membuat peminat dari ikan ini pun tidak kalah banyak, tidak hanya dari kalangan pencinta ikan hias saja. Salah satu alasan bagi pembudidaya ikan Gupi adalah peluang bisnis dari penjualannya sangat menguntungkan karena harganya yang lumayan bernilai jual tinggi. Bahkan permintaan akan ikan ini bisa sampai ke luar negeri. Banyaknya peminat dari ikan ini, baik di Indonesia maupun luar negeri, maka tidak sedikit orang tertarik untuk budidaya ikan Gupi ini. Cara budidaya ikan Gupi ini terbilang mudah asalkan tekun dalam menjalankannya. Ikan ini juga cocok bagi para pemula yang ingin terjun di bisnis ikan hias. Kriteria ikan Gupi yang baik untuk indukan adalah yang telah berusia di atas 4 bulan dengan organ tubuh yang lengkap, berwarna cerah, pergerakan aktif dan agresif, serta sehat. Untuk membedakan ikan Gupi jantan dan betina, dapat dilihat dari perbedaan fisiknya. Ikan Gupi jantan berwarna cerah dengan tubuh langsing, sedangkan ikan Gupi betina cenderung membulat dan warnanya kusam. Pemilihan indukan yang berkualitas sangat berpengaruh agar hasil anakan yang dihasilkan lebih sehat dan tingkat keberhasilan dalam pembudidayaannya tinggi. Bibit unggul untuk indukan ikan Gupi bisa didapatkan di toko-toko penjualan ikan hias. Jika proses budidaya sudah berjalan lancar, sobat bisa menghasilkan indukan berkualitas sendiri. Media budidaya ikan Gupi umumnya adalah akwarium. Pemilihan akwarium yang akan digunakan untuk ikan Gupi adalah akwarium bening. Tujuannya untuk memudahkan ketika proses pemijahan ikan berlangsung sehingga sobat dapat memantau perkembangannya secara langsung. Gunakan setidaknya 5 buah akwarium. 2 buah akwarium untuk tempat bagi indukan, 1 buah untuk proses pemijahan, 1 lagi untuk penetasan telur-telur ikan, dan terakhir untuk pendederan. Pada akwarium pendederan, sebaiknya gunakan yang berukuran lebih dari 50 cm. Sedangkan untuk pemijahan sebaiknya gunakan akwarium minimal ukuran 30 cm. Untuk budidaya ikan Gupi, ukuran akwarium yang baik adalah minimal dapat menampung 30-60 liter air. Jangan lupa untuk menyediakan filter yang tenang. Perlu diperhatikan untuk tidak menggunakan filter jenis undergravel, yaitu yang terdapat di bagian bawah kolam. Untuk membantu distribusi oksigen bagi ikan, gunakanlah aerator. Sebelum lanjut ke proses pemijahan, pisahkan terlebih dahulu ikan Gupi jantan dan ikan Gupi betina dengan cara mengkarantinanya selama 2 hingga 3 hari. Tujuan dari pemisahan ini agar ikan jantan terpikat dengan ikan betina. Berikan pakan sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari dengan menggunakan pakan hidup seperti kutu air Moina dan Davina, serta rutin mengganti air akwarium tiap 3 hari sekali. Proses pemijahan merupakan tahap mengawinkan indukan ikan Gupi jantan dan betina. Akwarium yang diperlukan saat proses ini hanya 1 buah saja yang telah diisi dengan air yang telah diendapkan selama 1 malam, setelah itu indukan dapat langsung dimasukkan. Pastikan kedalaman air tidak lebih dari 25 cm yang berisi indukan ikan tidak lebih dari 30 ekor per 100 liternya. Untuk efisiensi waktu, lakukanlah pemijahan masal dengan perbandingan 1 banding 5 atau 1 ekor jantan dan 5 ekor betina. Proses pemijahan dilakukan dengan memasukkan ikan Gupi betina terlebih dahulu pada pagi hari, kemudian baru masukkan ikan jantan pada sore hari. Pada pemijahan masal, kita tidak dapat memastikan semua ikan akan memijah di hari yang sama. Proses pemijahan umumnya dibiarkan selama 4 hari sampai 1 minggu. Pantau kondisi kolam pemijahan ini setiap waktu. Jika telah terjadi pembuahan, sobat bisa memisahkan ikan betina dan memasukkannya ke dalam akwarium penetasan. Sobat juga perlu memperhatikan grafit spot pada perut ikan betina. Jika warnanya semakin gelap, maka ikan betina telah berhasil dibuahi. Lamanya proses mengandung bagi ikan Gupi betina adalah kurang lebih 1 bulan. Kemudian, apabila telur telah keluar, pisahkan induk ke dalam wadah lain karena induk tersebut dapat memakan anak-anaknya. Untuk antisipasi, sediakan juga tanaman air seperti eceng gondok sebagai tempat persembunyian anak-anak Gupi dari incaran induknya. Selama proses penetasan berlangsung, pastikan selalu menjaga kebersihan air akwarium dengan rutin menggantinya setiap 1-3 hari sekali sebanyak 1 per 3 air kolam. Anakan ikan Gupi yang baru menetas bisa langsung dipisahkan dari induknya. Hal ini karena sudah mampu merawat dirinya sendiri. Untuk pakan sendiri tidak perlu langsung diberikan langsung setelah menetas. Anakan yang baru menetas masih memiliki cadangan makanan di dalam perutnya. Untuk itu, pemberian makan dapat dilakukan setelah 3 hingga 5 hari pasca penetasan. Untuk anak ikan Gupi yang masih berumur 5 hari sebaiknya diberikan pakan infusoria. Setelah itu sobat bisa memberikan kutu air atau udang renik. Kemudian, setelah berumur 20 hari, dilanjutkan dengan pemberian pakan cacing sutra atau cacing rambut. Lakukan perawatan secara intensif selama 20 hari sampai ukuran tubuhnya cukup besar. Ikan Gupi Ikan Gupi memerlukan sinar matahari untuk membuat warna sisiknya cemerlang. Sehingga kolam pendederan sebaiknya ditempatkan di ruang terbuka. Tapi, sobat perlu menambahkan tanaman air agar mereka bisa berteduh. Tanaman air yang bisa sobat manfaatkan antara lain tanaman eceng gondok dan hidrila. Ikan jantan Ikan jantan dijadikan sebagai ikan hias dan ikan betina hanya dijadikan indukan. Jadi indikator keberhasilan budidaya ikan Gupi adalah pada ikan jantan. Uniknya, ikan betina dapat hamil hingga 3 kali karena jenis Gupi betina dapat menyimpan sisa sperma di dalam tubuh mereka. Jadi, jangan kaget jika tiba-tiba Gupi betina melahirkan walaupun sobat tidak melakukan pemijahan. Memulai bisnis budidaya ikan Gupi untuk pemula, tak perlu mengeluarkan modal terlalu besar. Bisa sobat mulai dari skala kecil yang penting menghasilkan. Perkembangan bisnis ikan hias di Indonesia semakin meningkat, hal ini menjadi peluang yang bagus untuk sobat yang ingin terjun dalam bisnis ikan hias ataupun ingin mengembangkan bisnis skala besar. Selain memperhatikan potensi bisnisnya, diperlukan pengetahuan tentang dasar-dasar budidaya ikan Gupi. Bagaimana tingkat persaingannya? Bagaimana perhitungan modal dan laba yang ingin didapatkan? Adakah prospek pengembangan bisnis ini di masa yang akan datang?